Ceritain ke gue seberapa pagi lama lu. I'll go first. Suatu hari dengan randomnya, mama aku nanya dong ke aku dan kakak aku. D, kak, mama diajaki mendaki gunung sama temen-temen. Boleh kan jalan ya? Aku sama kakak aku jelas dong kesel. Dia udah 50an umurnya guys, waktu itu umurnya dia 56. Terus mau mendaki gunung. Agung. Nah gunung-agung tuh gunung tertinggi di Bali guys. Aku sama kakak aku pasti gak ngasih dong, tapi biasalah. Mak-mak kan ya udah dikasih tau masih aja ngeyel. Terus dia jalan dong, mendaki gunung. Awalnya karena mama aku sering ikut maraton, jadi ya khawatir gak khawatir. Percaya sih dia bisa, cuman. Tertiba kakak aku dapet chat dari mama aku jam 11 siang. Bilang, kak, mama hilang di gunung. Disini susah sinyal. Tolong, telepon siapa gitu buat ngelapor. Aku udah jadi anak keting dari umur 8 tahun gara-gara papa aku meninggal. Terus sekarang, mama aku hilang di gunung. Terus tuh di momen dimana aku sama kakak aku doa, bener-bener doa terus-menerus sambil nelfonin orang-orang yang kita kenal buat ngelapor. Dan ada beberapa chat masuk lagi dari mama aku yang bilang bahwa dia kediginan, dia gak bawa makanan, bawa air cuma satu botol. Kalian tau dong kondisi gunung kayak apa? Dingin banget kan di puncak. Waktu itu mau hujan. Jam 4 sore belum ketemu juga. Kayak kamu bisa gak sih bayangin? Ibu kamu terancam meninggal hipotermia di atas gunung karena hilang. Karena kakak aku nge-share nomor dia di Facebook supaya orang-orang bisa nge-chat dia pada saat mama aku hilang. Tiba-tiba ada yang ngerim sesuatu dong di WhatsApp. Udah lah chat dari salah satu ruku penyelamat. Yang isinya, voice note mama aku bilang dia terkilir. That's why dia ketinggalan sama temen-temen satu rombongannya. Dan kalian tau gak guys? Nama aku mendaki Gunung Agung menggunakan legging guys, legging. Teman kakak aku ada yang ngirimin diartikel dong. Isinya tau gak apa? Tidak kali ya. Terima kasih.